Kenapa miliknya nama Kintsugi? Nah, Kintsugi itu kebetulan emang saya yang waktu itu memilih namanya Soalnya itu berdasarkan hasil obrolan bersama teman-teman Mengenai kenapa memasuki Mixed Feeling 04 Dan yang saya tangkap waktu itu adalah istilah, phrase, frase Kesempatan kedua Kayaknya kesempatan kedua ini cocok sekali dengan istilah Kintsugi Konsep Kintsugi sendiri Yaitu di mana keramik yang sudah pecah dibutuhkan kembali menggunakan laker emas Yang tadinya pecah dan mungkin tidak bernilai jatuhnya karena rusak Untuk kembali dan malah men-showcase pecahannya itu, retakannya itu melalui si emas-emas ini Tapi peralui seperti itu, jadi kesempatan kedua kita adalah Men-showcase sesuatu yang ibaratnya sebelumnya tapi ditambah lagi nilainya Kenapa masuk Mixed Feelings guys? Kalau untuk angkatan kita kali ini memang agak spesial Karena kita semua masing-masing disini sudah punya background pengalaman kerja profesional Ya soal disini emang sebenarnya freelancing digital Digital painting Ternama jadi karavan El juga dulu kerjanya animasi Dan juga bisa menunjukkan konsep apa please Hadinan Di atas nama news member Juga sudah freelance Seniman freelance juga Freelance illustrator Saya pun kerja kantoran Jadi kenapa lagi gini Kayak empat-empat ini mau masuk Mixed Feelings lagi Ini yang notabene-nya dibuat untuk Dede-dede anak-anak kuliah Atau orang yang bener-bener baru lulus kuliah gitu Yang memang pengen Memulai from scratch gitu ya Salah satunya tuh karena Mixed Feelings ini Kayak yang Dina bilang tentang second chance Jadi kita kayak mau ngerestart career kita Gimana kalau dulu tuh kita Lumayan dikenal sebelumnya Toserva Jadi kita bisa gambar Dan orang cari kita Karena kita bisa gambar Tapi kita gak mau Cari sama orang itu Cuma karena kita bisa gambar Kita mau Dikenal Nama kita sebagai Dina Hadiat Sebagai Evita Sol Chai Dan Jesse Chu Dimana orang datang Mencari kita Oh Karena mau gambarnya Kayak Jesse Chu Karena mau gambarnya Kayak Dina Hadiat Karena mau gambarnya Kayak El Tita Karena mau gambarnya Kayak Sol Chai Itu yang kita inginkan Jadi kita Mau establish Kita mau mulai lagi Untuk mendapatkan Hal itu Apa yang Mixed Feelings berikan Yang pertama Adalah kesempatan kedua Seperti yang udah Kita dengar semua tadi Dan juga Kita belajar lagi nih Dari dasar tentang Technical skill Dan juga Selain itu Kita juga belajar tentang Dimana sih How to create exhibitions Jadi Gak cuman sekedar Membuat karya Melukis Tapi juga Kita disini Belajar Gimana sih How to organize things How to manage business How to Facing clients Gitu Organizing self juga Ya kan Branding juga Branding Speaking Speaking Orang-orang di luar Gimana membawa diri kita Gimana How we communicate Gitu Dan juga Selain itu semua Disini juga Mixed Feelings juga Memberikan kami New friends And new family Karena Disini Sama-sama Kita semua berjalan bersama Dan kita juga Struggle We face it together Dan juga Atreyu Thank you so much For your love and availability For us All this time Sudah sesama yang masuk kesininya Ya kita Sebenarnya Sekali teman-teman Jadi Ya nih Bisa dibilang Ya Kalau buat kita Yang spesifik Ya Ya Yang spesifik Ya Satu kata yang Ngedeskripsiin Mixed Feelings Exeterate Trusted Gentle Intense Kalau Judul koleksi gua Adalah Cirque Jadi Cirque itu Menjelaskan Satu Circus Circus Monster-monster Yang ketrempel Di dalam Kepala gua itu Ya Monster-monster adalah Embodiment dari Diri gua sendiri Tapi bagian-bagian dari Diri gua yang Kurang Kurang-kurang Terlalu bersahabat Sama doi-doi gitu Kayak mereka yang Lebih nge-simbolisasi Ketakutan gua Yang cahiti gua Hal-hal yang Gak suka gitu Pokoknya Nah Karena gua orangnya Kurang 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 pasti Dalam Mengekspresikan emosi Emosi yang Negatif gitu Yang kurang menyenangkan Jadi Kebanyakan gua Simpen gitu Di kepala Nah Tapi Disimpen bukan berarti ilang Jadi Instead of Binggon Mereka yang Malah Malah makin kuat Dalam kepala Mereka jadi monster Monster yang Balik nyerang gua sendiri Nah Dari karya ini Emang gua Berusaha untuk Nge-conquer monster-monster ini Biar tidak Nge-overcome diri gua sendiri Padahal monster kan dari gua Gitu sih Secara visual Sangat serem Kayak gambar itu Kayak Very detail Gua suka banget warnanya Yang gelap-gelap gitu Jas itu orangnya Kayak matahari So A very good sister Woooo Akyah 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 Dan aku sangat suka nih Setiap dia bilang Akyah Akyah Dan juga Gimana people come and go out of my life Dan Gimana di saat teman-teman Keluarga dan sahabat itu Menjadi seperti guardian angel Dan bahkan The strangest person Become a guardian angel juga Dan mungkin juga Orang menyebalkan itu Juga Bisa menjadi seseorang Menolong dalam hidup gua Dan itu semua gua gambarin Lewat Creature-creature Yang ada dalam karya gua Yang ada El tuh kayak Nonton film Dreamy banget Kandinya El sangat Cuma-cuma Cantik banget Menurut gua Dainty Dan sosial Dan everything Diam-diam menghancurkan Orang hiring lady Pemimpin yang oke Jadi judul koleksi gua itu Elegy Dan Membicarakan tentang Perempuan bipolar Kenapa gua bikinnya Tentang perempuan bipolar Karena basically Itu seorang portrait Tentang diri gua sendiri Dan gua adalah seorang Perempuan bipolar Dan gua pengen Mengedukasi orang Tentang Kayak gimana sih bipolar itu Itu mencekam Very powerful Halus sekali Dia orang yang sakit No, no She has a beautiful soul Prat Sangat Oh shit Hehehe Judul series Karya yang Akan dipamerkan Adalah Enquiring Perfection Jadi Karya ini Tentang Sebenernya Struggle sih Struggle Aku tentang Perfection Basically Karena selama ini Aku Agak sedikit Susah Menemukan Keseimbangan Dalam diri aku Aku itu Selalu Striving for perfection Tapi kayak akunya sendiri Tapi gak mampu Jadi kayak Dengan harapan Ya ini Seimbang Aku terima lah My floss Tapi emang floss Itu yang kadang-kadang Malah jadi perfection Tersendiri Very calculating And teliti Kalo soal lebih Serem-serem Kalo Kak Dinan kayak Serem tapi kayak Menohok Dan Apalagi Dia tuh Ceria banget Dan Very animated Gue suka banget Ya So Kita mau undang Jangan lupa dateng ke Opening exhibition kita tanggal 17 Juli 21.11 di Tugu Guns Kering Palaismeteng jam 7 malam So, we can't wait to see you guys there Jadi, jangan lupa datang ya Kita meranti kalian semua Oke, see you See you